Di setiap tanggal 14 Februari Iya, tentu saja hari kasih sayang atau hari valentine Yang banyak dijadikan momen bagi setiap orang Untuk mencurahkan cintanya ke orang-orang terdekat Seperti pasangan selebriti Eli Sugigi dan sang suaminya Ferry Anggara Itu apaan? Ini apaan? Ini dia buat kamu Kenapa jauh-jauh? Nungguin berapa jam aku disini Bukannya gini ya Jelik banget Ini bukan kembungan ini mah Ini daun Ini kayak daun salam buat misalkan nasi uduk Kasih ke idulah tuh Bukan bunga Bunga Iya, hati mana yang tak berbunga-bunga Seperti yang dirasakan Eli Sugigi Jika mendapat ungkapan cinta seperti ini Namun belakangan perayaan valentine di Indonesia Kian menuai kontroversi Karena tak sedikit kalangan yang menolaknya Lantaran dianggap dekat dengan aksi seks bebas Dan bertentangan dengan budaya ketimuran dan ajaran agama Seperti yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat Pemerintah daerah setempat telah menyebarkan surat edaran ke seluruh sekolah Yang melarang para siswa merayakan hari valentine Tidak ikut lapah merayakan valentine Karena itu kan bukan budaya kita Dan juga bisa merusak akidah kita yang seperti umat muslim Kalau untuk silaturahmi, menjaga silaturahmi Itu sah-sah saja Lantas bagaimana sebenarnya para generasi muda memaknai hari kasih sayang? Kadang ngerayain, kadang enggak Mas kalau ngerayain, ngerayain bagaimana ngerayain? Paling suka dikasih coklat doang Enggak sih biasanya enggak ngerayain Kenapa? Soalnya jomblo Enggak deng Ya karena emang enggak sesuai saja sih sama kepercayaan sama kebudayaan juga Kayak gitu Biasanya sih pas SMA dulu pernah cuman itu bareng teman-teman doang Iseng-iseng doang gitu Enggak Kenapa enggak pernah ngerayain? Ya karena enggak percaya kayak gituan Karena kan hari kasih sayang itu kan Setiap hari bukan cuma hari valentine aja Sebenarnya tak ada yang salah dengan hari kasih sayang Awalnya hari valentine dirayakan untuk mengenang afatnya Santo Valentinus Akibat menantang rezim yang berkuasa dalam legenda Roma kuno di akhir abad ketiga Namun pada perkembangannya banyak pihak yang malah memaknainya secara salah kaprah Mengkaitkan sebagai cinta kasih antara satu dengan yang lain ya Dan bahkan dalam perkembangannya juga Tidak hanya antara lawan jenis Bahkan sesama jenis mereka curahkan cinta kasih Ketimbang merayakan dengan secara berlebihan Di hari kasih sayang ini Para generasi muda khususnya dihimbau untuk meletakkan kembali Makna hari kasih sayang secara relevan Dengan kondisi di sekitarnya Terlebih saat kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti saat ini Peduli kepada orang-orang yang banyak sekali hidupnya susah kan Jadi mereka mengumpulkan uang misalnya Kemudian sebagai wujud cinta kasih kepada sesama ya Keniputan MNC Media Jakarta